Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Cuma kalau kita lihat, umroh sudah jalan, ya mungkin itu sebagai gambaran kita kalau nanti haji itu berangkat. Karena umroh kan sudah beberapa kali keluar masuk dari Arab ke Indonesia. Jadi apa-apa itu? Kalau yang membatalkan itu si pendaftar, itu cukup seperti ini ya. Nah, yang mana coba di sini kami bacakan, bahwasannya nomor kosongi perihal lampiran ya, satu berkas perihal mohon pembatalan setaran awal BPIH. Yang ketiga adalah sifatnya penting. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut di tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini menyampaikan permohonan pembatalan setoran awal BPIH dan sekaligus pengembalian uang setoran BPIH atas nama. Nah, nama di sini ini adalah nama si pendaftar. Ya, nama si pendaftar data seperti tempat lahir, agama, alamat, bank BPS, BPIH-nya, nomor porsi, nomor rekening, nomor SPPH. Nah, sebab batal ini biasanya cuma ditulis dengan keperluan lain gitu. Nah, tolong yang di bawah sini ditulis juga nomor handphone yang aktif. Ya, syukur-syukur kalau punyanya si pendaftar. Kalau enggak, ya yang nomor teleponnya yang punyanya anggota keluarga dekat lah ya. Jadi, kalau ada informasi-informasi, nah nantinya, kalaunya uang pengembalian yang dari dirjen THU itu sudah ada, pemberitahuannya yang seperti ini, nah nanti bisa langsung diketahui gitu. Nah, terus yang paling bawahnya adalah demikian permohonan ini disampaikan. Dan mohon kiranya diproses penyelesaiannya sebelum dan sesudahnya diujapkan terima kasih. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disini ditulis peleri. Nah, hormat saya. Nah, disini adalah nama si pendaftar. Nama si pendaftar ditulis lengkap sesuai berkas pendaftarannya. Dan disini adalah matre yang Rp10.000. Ditempeli matre, tanda tangannya di atas matre. Nah, jadi cukup sederhana kalau memang pembatalan itu yang dilakukan oleh si pendaftar. Silahkan ya untuk like dan subscribe-nya ya. Dan mari kita sama-sama bagikan informasi ini. Semoga bernilai ibadah. Untuk bisa diketahui masyarakat yang makin banyak. Karena masih banyak masyarakat hitung tahu tentang informasi-informasi perihal haji ini. Enggak dirembuhkan dulu dengan keluarga. Sudahkah? Daftarannya mana ya? Bukti setoran awal yang dari bang ya? Enggak, tapi yang anu harus, yang tanda tangan harus yang bersangkutan. Enggak, harus yang bersangkutan pak kesini. Langsung keduanya kah dibatalkan? Kalau langsung keduanya, mungkin gini aja. Nanti, ya kan sama-sama ya. Sama-sama ini dokumennya kita periksa keduanya. Dan nanti sampan ke pengetikan, buat pengetikannya seperti ini. Yang seperti contoh tadi ya. Jadi, supaya pas nantinya. Mana yang punya ibunya? Ini buku tabungannya mana? Mana, pak? Tidak ada tiga orang, namanya apa itu? Hah? Ya jangan saman susul dulu. Ya, namanya itu kan pasti, pak. Jadi, Buku tabungan punya, pak Abdul Moes. Sama bawa KTP lah. Surat permohonan, bukti setoran awal. Asli aplikasi transfer. Surat pendaftaran pergi HG. Koto-koto di buku tabungan. Pak Abdul Moes. Buka TV lama juga lah, tapi sudah. Sudah online. Luka nya, pak. Sini, pak. Atau ditunggu dulu, nanti keputusan pemerintah. 2022 ini seperti apa. Pertama bisik, pak. Bisa, bisik jenang. Bisa, kita wajib juga. Kita, kawan-kawan yang gamping, anak jenang. Bisa, hai. Bisa, kita, kawan-kawan yang gamping.